Selamat datang. Webinar ini merupakan bentuk kerjasama dari Amnesty International, Indonesia, IJF, dan Zetnet. Hari ini kita akan banyak membahas berkait isu keamanan digital yang banyak sekali bermunculan belakangan ini. Tidak hanya terhadap publik, tapi juga terhadap para pengguna yang dianggap lebih vokal. Atau bisa dibilang apetis vokal yang sering menyorokkan dan menyoroti isu-isu yang cukup strategis belakangan ini. Saya Bada Gita dari Indonesia IJF akan menjadi moderator di sesi webinar kali ini. Untuk yang belum pernah mendengar apa itu Indonesia IJF, mungkin saya akan sedikit perkenalan. Kami adalah forum yang membahas terkait isu kebijakan internet secara luas. Dari mulai teknis, dari isu privasi, isu e-commerce, dan berbagai macam isu lainnya. Di antara teman-teman muda, anak muda sekalian, dan teman-teman yang berjiwa muda. Kami dideklarasikan dan diakul oleh Sekretariat IJF Global yang berlokasi di Genewa sejak tahun 2018. Kami merupakan inisiatif perskala nasional yang merupakan bagian dari Forum Tata Kola Informatik Indonesia dan Global yang diinisiasi oleh United Nations Department of Social and Economic Bank atau UN Visa. Kalau mau terlalu dilihat tentang kami, bisa cek dari IJF underscore ID atau kami di udara.tjf.id. Oke, enggak berlama-lama lagi, tadi ini saya sudah bilang bahwa kita akan membahas terkait amanah digital berada di sebuah aktivis vokal, juga termasuk pada para pembunan media sosial dan para pembunan internet secara umum. Hari ini kita kedatangan pembicara-pembicara yang sangat ciamik dan pakar di dunia yang masing-masing. Ada Mbak Ika dari SEFnet, saya perserahkan untuk menangkan dulu. Silahkan Mbak Ika. Hai, terima kasih Bre. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya Kak Mintia, hari ini saya mewakili dari SEFnet. SEFnet itu jaringan kebebasan berekspresi di Asia Penggara. Kalau sehari-hari-hari-hari-hari, saya jadi jurnalis komunitas paksa di Tempo. Silahkan, Bre. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat pagi menjelang siang semuanya, saya Usman. Saya di Amnisi Internasional Indonesia. Dan saya termasuk yang memperhatikan dinamika perkembangan teknologi di Indonesia dalam pengaruhnya pada keadaan-keadaan demokrasi dan hak asasi manusia. Senang bisa ada di sini. Terima kasih Bre, Makasika, juga Makasih Mas Ono. Terima kasih, Mbak Usman, agar pengawalannya muncul. Pak Ono, silahkan Pak Ono. Sebenarnya tidak boleh pengawal lagi, tapi biar aku dulu, silahkan Pak. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ono Purbo, saya tidak ada kamera di desktop saya. Jadi silahkan cari di Google, Ono We Purbo keluar. Kalau mau tahu tentang saya, bisa dilihat di Wikipedia. Bisa dibaca Ono We Purbo. Sarannya sih subscribe di channel saya, Ono Center, lagi streaming juga. Bisa dilihat di situ. Tapi secara umum saya, istri saya sih, bukan saya ini mah. Ada Yayasan Ono Center, ORID, yang tidak pernah bayar pajak karena tidak punya duit. Dan kita kasih, yang paling gede dari ini adalah kasih e-learning gratis pada bangsa Indonesia, free. Ini ada 600-an, 700-an mata kuliah di sini. Ada 38.000 mahasiswa dan free. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan, Bre. Silahkan. Baik, terima kasih, Ono. Kita berpanjang lewat lagi, kita mungkin langsung masuk ke diskusi ya. Mungkin bagi sebagian sudah ada yang pernah dengar, atau mungkin belum ada yang dengar. Tapi beberapa waktu lalu, Indonesia IGF itu berkerja sama dengan SafeNet untuk membuat survei terkait kebewasan berekspresi di internet bagi para penggunanya. Selanjutnya, itu cukup terbatas. Kami sebarat di area Jabodetek-Betek untuk pengguna internet di usia sekitar 18 hingga 40 tahun. Dan hasilnya sih cukup menarik. Masih banyak yang meragukan terkait keamanan dalam penggunaan internet. Dan ketika kita bicara keamanan itu ternyata tidak cuma keamanan dari segi teknis. Tapi ada yang khawatir terkait perundungan, atau mungkin bahasa kerennya beli, atau di-spill, 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 di-spill. Dan berkait dengan pembuatan internet juga, kita juga menemukan kata bahwa banyak yang masih khawatir terkait keamanannya. di internet nah, sebetulnya kita juga ada karena ada memperaikan dari internet mungkin bisa jelasin gak sih Pak situasi kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini, kalau misalnya kita lihat dari survei, ini akan ada beberapa waktu yang lalu nih selang beberapa bulan ke depan bagaimana perkembangannya dan secara umum itu seperti apa sih ya terima kasih soal survei ini memang cukup perlepan begitu ya, untuk menggambarkan situasi kebebasan berekspresi kita di internet, karena kita tahu bahwa survei ini yang dilakukan anak muda, anak muda itu kan memang pengguna terbesar gitu ya di internet, baik di Indonesia maupun secara global gitu, jadi persepsi mereka itu cukup menggambarkan bagaimana situasi kebebasan berekspresi yang ada di Indonesia nah, sekilas kalau kita mau flashback lagi terkait hasil survei itu sebagian besar teman-teman muda ini merasa tidak yakin gitu ya bahwa kebebasan berekspresi di dunia maya itu sudah dilindungi dengan baik di Indonesia mereka sudah menyebut tantangan dan ancaman kebebasan berekspresi di dunia maya itu sebagian besar ada sekitar 51,4 persen itu warganet berpendapat mereka bisa rentan di pidana karena undang-undang ITE dan ini memang sesuai dengan hasil dokumentasi yang dilakukan oleh SESnet bahwa ketika undang-undang ITE ini diterpistkan sampai hari ini itu memang menjadi momok yang paling besar gitu ya karena kasusnya kita melihat selalu terjadi setiap tahun gitu nah, kemudian disusul ada perundungan ada intimidasi dan kejaran kebijian ada pembatasan akses dan blocking time to crime kemudian pelanggaran privasi dan hoax gitu nah apa yang sudah disebutkan oleh warganet ini memang terjadi gitu yang sebenarnya apalagi SESnet pada 2019 sekitar bulan Oktober itu juga sudah merilis hasil proyeksi kami bahwa memang 2019 sampai 2024 itu kami memproyeksikan bahwa ini sudah siaga satu gitu ya kebebasan berekspresi kita di online sudah siaga satu memang pengukuran ini kami mengadopsi pengukuran yang terjadi pada kebencanaan ya levelnya levelnya itu kan ada normal ada waspada kemudian ada siaga kemudian ada siaga awas gitu kalau udah awas itu kalau di kebencanaan itu kan sudah pada tingkat paling kritis gitu kan nah kalau dalam kalau dalam hak kebebasan berekspresi itu tingkat awas ini kami anggap bahwa ini tingkat yang paling kritis nah kita ada di siaga ini gitu ya level dalam menuju ke level kritis ini gitu nah apa yang membuat kami memproyeksikan selama lima tahun ke depan ini dalam level siaga satu itu berdasarkan apa yang terjadi pada tahun 2019 gitu ya di 2019 itu apa terjadi banyak sekali pelanggaran hak kebebasan berekspresi secara online gitu suasananya sih waktu itu memang ada pemilu gitu ya di masyarakat ada polarisasi kemudian di satu sisi lain ada pengetatan kontrol terhadap informasi gitu ya karena jumlah jumlah warganet di Indonesia itu kan terus tumbuh kan sudah hampir 54% gitu kan jadi kepemilikan suara yang direpresentasi dalam oleh warganet ini ini cukup menentukan gitu ya buat pemilihan makanya kontrol apa terhadap informasi itu dilakukan secara besar-besaran gitu ya apa oleh pemerintah kita gitu kan nah kemudian yang kita tandai ada hal-hal baru gitu ya di 2019 ini yang itu tidak dilakukan gitu sebelum tahun 2019 antara lain tiga peristiwa dalam pembatasan internet internet dan juga shutdown gitu yang dua kali terjadi di Papua ini menandai alarm gitu ya bahwa pemerintah lebih memilih cara-cara apa shutdown dan pembatasan internet ini yang itu pasti beririsan erat gitu ya dengan bagaimana akhirnya menjadi saluran kebebasan berekspresi begitu bagi warganet gitu nah kemudian ditandai lagi dengan penangkapan aktivis pro-demokrasi di media sosial misalnya kita tahu ada Ananda Badudu gitu ya kemudian ada Dandi Laktono ada Veronica Koman nah ini masih berkorelasi terhadap pembatasan pembatasan atau pelanggaran kebebasan bereskresi tahun 2009 database sementara dari SEFNES itu mencatat ada 22 kasus undang-undang ITE gitu memang jumlah ini sedikit lebih turun daripada 2018 yang jumlahnya mencapai 25 kasus tapi secara apa secara kualiti gitu ada bentuk-bentuk baru gitu ya terhadap pembatasan hak kebebasan berekspresi nah di situasi saat pandemi COVID-19 ini ditengah masyarakat yang berfokus gitu ya untuk menggalang solidaritas untuk yang harus banyak meluangkan waktu di rumah dan mereka mengandalkan akses internet nah pemerintah supaya justru menggunakan pendekatan yang represif gitu ya untuk merespon kondisi ini nah tandanya itu indikasinya dengan diterbitkannya surat telegram gitu kan per 4 April 2020 bagaimana itu isinya Kapolin menginstruksikan agar jajarannya melaksanakan patroli cyber untuk monitoring situasi berita opini dengan sasaran hoax dan juga yang paling penting adalah bagaimana adanya patroli cyber untuk penghinaan terhadap penguasa atau presiden dan pejabat pemerintah gitu nah surat telegram ini akhirnya membuat banyak warganes yang ditangkap karena kontennya dianggap menghina presiden dan hoax gitu ya nah kami juga mencatat hasil sementara dari dokumentasi yang dilakukan oleh SESNES per Januari sampai 1 April saja itu melonjak gitu ya dari 2019 tadi yang 22 kasus sekarang baru 4 bulan pertama itu sudah ada 33 kasus gitu angka sebenarnya mungkin lebih tinggi dari ini gitu kan nah di luar data 33 kasus ini misalnya teman-teman kontras itu mencatat ada 4 orang yang dipidana gitu ya di berbagai daerah karena terkait dengan penghinaan terhadap presiden atau pejabat pemerintah kasus yang terbaru yang masih kita ingat ya di penangkapan yang dilakukan polisi terhadap salah satu aktifis Raffio Patra begitu pada 22 April lalu nah dalam murung 5 tahun terakhir skor kebebasan berekspresi di Indonesia itu terjun bebas gitu ya seangka terendah menjak reformasi jadi ya kita melihat bagaimana bentuk-bentuk represi tadi dengan pemidanaan dengan undang-undang ITE dan bentuk-bentuk sode lain itu menjadi salah satu tantangan yang paling serius gitu ya terhadap kebebasan berekspresi dan keamanan kita menggunakan internet oke Mbak terima kasih banyak ini konferensif banget kalau aku boleh revisit lagi nih berarti kekerasan online atau gengguan keamanan terkait lulus-lulus express itu ada banyak banget dari berlumat yang terakhir dari mulai pelanggaran spasi kemudian 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 akses standar baru ini terkait conflict dan segala dan pembatasan social media juga dilakukan karena ada cyber ada penangkapan akhirnya beberapa siatis yang menyumbang peningkatan kasus jumlah kasus yang secara setentika terjadi benar kan ya nah mungkin juga sekalian aku aku share kalau buat teman-teman yang mau lihat survei yang kita lakukan bisa cek di website-sefnet di website-sefnet di website-sefnet pampet generasi atau sosial media pampet generasi atau pampet kita dan juga bisa dite sosial medianya indonesianya SKR oke kalau gitu baiklah aku mau tanya deh kalau tadi bisa cerita gak soal kita tadi bahas soal pelanggaran privasi dan pelanggaran keamanan mungkin bisa share situasi terkait salah satu yang laju rame di belakangan ini terkait perotasan account yang membataskan berusaha ekspresi jadi nanti mungkin share setengah itu update-nya gimana ya yang terkait ini ya kasusnya Raviopatra boleh kalau mau share itu kalau bisa share itu kalau yang kasusnya kalau kasusnya Raviopatra terakhir setelah setelah safnet dan beberapa jaringan mengadvokasi sehingga Raviopatra keluar begitu ya dan statusnya jadi saksi kemudian kami dan teman-teman jaringan melaporkan untuk jugaan pertasannya karena ini kan yang jadi sumber yang seharusnya ini diselidiki lebih dulu gitu ya oleh kepolisian gitu melihat siapa sih pelaku di balik ini semua karena ini cukup berbahaya ya kita melihat ini bisa menjadi metode baru dan kalau kita tidak serius mengawal kasus ini ini bisa menjadi begitu kepada artifis-artifis lain karena ya karena modusnya itu kan ini diretas kemudian itu disebar apa membuat konten ilegal gitu ya seperti hoax begitu dan itu disebarkan ke publik nah kita ingin mengelihat siapa sih sebenarnya di belakang ini semua gitu ya apakah dia seseorang yang berkelindah dengan otoritas atau dia hanya seorang orang yang tidak terkait nah kita ingin mengetahui jadi polisi harus serius segera untuk membongkar kasus ini kalau tidak ini bakal menjadi repudensi ke depannya gitu ya nah soal perpasuk sebenarnya ini menjadi menjadi problem yang sudah banyak menimpa gitu ya warganet ya secara umum begitu mereka bisa meretak email meretak akun kemudian meretak hp nah cara-cara ini digunakan dengan banyak tujuan mulai tujuan yang mencari keuntungan apa uang begitu ya ataupun dengan tujuan-tujuan untuk membunuh kredibilitas gitu kan dengan menyebarkan hop seperti yang terjadi pada rafio atau pada kasus-kasus lain misalnya mengedit foto atau data pribadi disitu kemudian disebarkan menjadi semacam fitnah yang itu bisa membunuh kredibilitas dari seseorang begitu nah jadi tujuannya memang bermacam-macam dan pelakunya juga bisa bermacam-macam dari hanya soal stand-hacker sampai itu bisa melibatkan mungkin orang-orang yang berkelindahan erat dengan otoritas karena mereka memang memiliki kuasa begitu ya untuk hal-hal tersebut oke makasih mbak kalau gitu kalau kita udah bahas peratasan udah agak teknis nih beralih ke Paono Paono mungkin share nih Paono kan tadi lagi rame kirain Usman dulu kan Paono dulu Paono dulu biar-biar kok usah seperti ini maksudnya biar makin membakar isinya pengisarkan isinya cikar itu ini kuliah stres pertanyaannya gampang jawabnya stres tapi secara umum secara umum ya saya kan memang ngajar ini ada di kuliahnya ada di LMS Ono Center ORID slash mudel ada kuliah keamanan jaringan oke biar lu pada mampus lu pada saya kasih lihat kalau yang namanya keamanan jaringan ini saya ajarnya sesudah UTS jadi ini bentar ini UTS ujian tengah semester baru saya ajarin masuk surga gambaran umum network security vulnerability analysis dasar keamanan server firewall itu semuanya buat pertahanan semua cuman kalau kita mau tahu caranya bertahan mau gak mau harus tahu cara masuk neraka jadi sebelumnya saya ajarin cara masuk nerakanya nih nah disini ini benar-benar diretas beneran ancuran-ancuran ya di jebol ancur sampai di take over serah lu mau ngapain serah dah ada intro tentang hacking persiapan hacking seperti apa mulai intelijen jujur kebanyakan anda-anda jebolnya disini sebenarnya sesudah karena anda terlalu vokal terlalu vokal postingnya terlalu vokal gampang banget dilakukan yang ini dan teman-teman aparat itu melakukan profiling kita-kita melakukan profiling profiling dalam dalam bahasa statistik bahasa statistiknya adalah melakukan kategorisasi ini orang jahat orang baik orang jelek orang cantik itu kan kategorisasi semua ya jadi dari posting yang dilakukan dari gambar yang diposting apa segala macam kita bisa melakukan kategorisasi atau profiling dari situ mulai dicacer abis sampai dapat ini orangnya siapa makhluknya softwarenya ya software ilmunya sorry ya ini ini yang anda tuh masuk level bawah banget yang dilakukan level bawah kalau mau yang hardcore ada yang lebih parah ini sniffing penyadapan hacking wifi ini biasanya buat anak-anak muda yang cari yang fakir bandwidth biasanya hacking wifi attack password itu yang udah mulai hardcore banget attack database yang lebih parah lagi di vsp parah banget udah gitu disini ada yang parah sih sebenarnya naik ke atas bentar oh gak ada bukan disini terus file sharing sambak tapi jujur disini saya memang ngajarin cara bikin trojan segala macam jadi bagaimana caranya kita masukin software yang ngacok-ngacok ke dalam handphone dan kita bisa ngambil alih handphonenya setelah kita ngerti itu baru kita bisa belajar nah untuk ngejebolin anda-anda tadi bisa melakukan profiling anda-anda yang sederhana banget ini ilmunya ada disini ilmu kuliah lain lagi ini namanya data engineering atau data scientist disini mulai melakukan pengumpulan data data mining segala macam jadi data yang ada di twitter di facebook yang anda posting di mana-mana itu diambil semua datanya terus kemudian ini saya ajarin cara melakukan klasifikasi regresi segala macam di bawah deh ini ada ini visualisasinya langsung ke text mining ada di bawah ini text mining karena kebanyakan anda-anda postingnya berupa text kita mining dari text-text itu kita bisa ngeliat sebenarnya kalau ini contohnya agak baik yang saya kasih contohnya kita melakukan klasifikasi antara Donald Trump sama Hillary Clinton ini siapa biang keroknya apa dia postingnya tentang apa dia profilnya seperti apa positif negatif segala macam tapi dengan cara yang sama kita bisa melakukan profiling anda-anda juga gampang banget sih jadi ilmunya ada semua kebuka banget kalau yang ini ini softcore ya ini softcore kategorinya kalau yang hardcore yang hardcore tadi dijebol banget jadi kita masukin trojen ada juga yang anda gak tau yang kita gak tau bahwa itu kita lagi dianalisa kita lagi diretas yang sekarang yang lagi rame kan digital economy ya cyber apa industri 4.0 lah society 5.0 lah segala macam padahal kita di di yang namanya digital economy industri 4.0 4.0 society 5.0 kita itu dimata-matai contoh paling sederhana ini dah gue kasih liat nih ini youtube ya youtube lagi salah ini google map semua tau ini google map rasanya aman kan kagak kagak aman kita mampus ini pertanyaan sederhana ini keliatan nih jalan macet nih di Tangerang ini jalan macet di daerah apa sutra ini apa sutra nih ya pokoknya Tangerang macet pertanyaannya kok google bisa tau kok macet gitu nah jujur mereka mau mata-matai contoh sederhana mata-matai sih gini aja sih your timeline kita bisa langsung lihat sih google mencatat kita semua pergi kemana aja jadi yang melakukan penyadapan yang melakukan nah ini saya saya kemana aja selama dari tahun 2009 sampai 2020 dicatat sih ono kemana aja setan banget dah pokoknya pokoknya siap-siap kalau di internet jangan khawatir kita akan disadap kita akan dimata-matai dan itu buat apa ini buat duit sih gak keliatan duitnya ya gue kasih lihat duit kalau google tujuannya duit ya kalau mau lihat duit gampang sih tulis hotel langsung yang keluar ini belum keluar butuh waktu butuh waktu buat nah yang keluar ini kan duit semua ya jadi tujuan hidupnya duit sih sebenarnya contoh yang lain adalah ini sih ini toko online lah ini ada iklan ada iklan ada iklan kita bisa lihat iklan jadi kita semua dieksploitasi buat iklan sih sebenarnya cari duit dan itu semua kita dimata-matai jadi jujur yang dimata-matai bukan aktivis doang seluruh bangsa Indonesia seluruh orang di dunia juga dimata-mataiin makanya di Eropa pada kebakaran jengot bikin bikin GDPR segala macam karena mereka dimata-mataiin semua semua orang dimata-mataiin bukan cuma aktivisnya doang kira-kira gitu tapi ilmunya kebuka sih saya buka habis ilmunya ini buat data science-nya ini buat yang hardcore-nya kalau yang softcore-nya saya sarannya ini sih ada internet safety disini ada kuliah internet safety jadi teman-teman yang sebagai user silahkan baca-baca yang ini ada ujiannya di bawah kita bisa ngukur sampai sejauh mana kita mengerti tentang keamanan berinternet gitu saya cukupin segini dulu ntar gue kelamaan balik lagi silahkan bre oke pak makasih pak makasih pak tapi mungkin agak menjurus sedikit kalau gitu dari data yang kita data yang kita kasih nih ke internet itu gimana sih bisa sampai tahun kita diambil oh apa 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 gimana maksudnya apakah itu menyerangnya itu menyerang ke perusahaan internet oke 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 mau sampai situ ya lu ya nih gue kasih tau dulu eh sorry gue belum ini ya share screen dulu share screen dulu share screen lagi oke yang supaya ngerti masalah itu urusannya vulnerability jadi saya klik tulis dulu ya isu besarnya adalah vulnerability vulnerability atau kelemahan dari si aplikasi oke eh sering kali kita referensinya adalah berita di berita online lah atau postingan teman-teman di whatsapp lah apa segala macem kalau kita sebagai praktisi cyber security kita gak baca itu sih jujur itu kagak dilihat karena terlalu heboh aja jadi kalau mau jujur bentuknya kayak gini ini sih kalau kita lihat isu gedenya kayak gini kayak gunung es jadi ada yang dilaporkan biasanya kita nyebutnya VCE eh vulnerability common apa gitu lupa E nya apa ada yang dilaporkan kita bisa baca yang dilaporkan ada yang gak dilaporkan harus sadar bahwa kebanyakan eh ada di bawah air ini dan tidak dilaporkan sekarang saya akan ngambil contoh yang sederhana eh caranya masuk ke google ini saya tutupin dulu biar gue kagak ngeheng eh alah streaming gue gue matiin youtube gue gue matiin lagi kacau ntar gue harus nyalain lagi oke youtube gak konsen jadinya google tadi streaming mati tuh kecek klik oke eh caranya adalah misalnya kita pengen tahu keremahan whatsapp whatsapp vulnerability jangan jangan 220 lah vulnerability oke eh ini ada berita ini berita ini bukan berita oke ini berita berita yang ini berita semua jadi kita gak akan baca yang ini kita bacanya yang ini sih sebenarnya visi kredensial yang kayak ginian oke ini bukan berita yang ini ini adalah laporan dari laporan dari kelemahan yang ada oke bagaimana caranya kita ngambil alih account dan sebagainya ini kelihatan ada integer overflow di whatsapp media parsing segala macem eh ios eh apple yang kena terus ini stack ios ini ios ios ini disputed nah ini kalau mau enak bukan di yang ini kalau mau enak di sini sih situsnya mitre oh no sorry ini gambarnya masih gambar 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 oh alah oh alah salah ya stop share eh saya ganti lagi deh oh oke sorry jadi tadi saya caranya masuk ke google masukin kata kuncinya ini whatsapp vulnerability nanti kelihatan di sini ada berita ada berita berita ini bukan berita oke ini berita 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 ini yang bukan berita bisa kita lihat jadi saya kita sebagai praktisi security biasanya gak baca berita sih berita terlalu heboh aja tapi gak ada rame tapi gak dalam gitu nah yang cv cv ini yang benernya oke yang paling situs yang paling resminya yang ini sebenarnya cv mitre.org bisa kita search di sini whatsapp oke whatsapp oke saya akan langsung to the point aja gimana cara ngejebolnya ini kebanyakan adalah iphone sih yang kena banyaknya iphone ya yang banyak kena iphone ios iphone yang banyak iphone jadi saran saran sederhananya kalau lo mau aman jangan pakai iphone dah karena bolongnya banyak banget di iphone android juga lumayan nah sekarang yang paling sering kita jebolin adalah yang ini eh sorry salah mana tadi kagak kebaca ilang bentar mana gue kayaknya ini nah ini dia ini dia bener ini ini ada tulisan droids gif jadi ada library untuk gambar jadi teknik nyerangnya adalah kita ngirim gambar dalam gambarnya kita masukin software trojan udah gitu si korban akan ngeklik gambar itu dan trojanya jalan dan trojanya akan ngambil alih komputernya eh komputer lagi handphone kita kasus yang paling ini padahal udah tahun 2019 ya kasusnya minggu yang lalu supir gojek ada yang email ke saya pak handphone saya tiba-tiba kok bisa gerak sendiri semuanya udah gitu emailnya bisa diambil alih udah gitu duit yang ada di ovo apa segala macam pindah hilang udah gitu itu handphone saya di reset bagus kan makanya kayak ginian nih gitu jadi sarannya sebenarnya sederhana aja sih ya kalau bukan orang security mungkin agak susah baca kayak ginian ya proteksinya sederhana aja sih sebenarnya jangan kepo udah itu aja jangan kepo jangan macem-macem sebisa mungkin jadi minimalis banget aman kira-kira gitu karena masuk dari mana aja oke silahkan oke pak terima kasih banyak berarti emang burner itu selamatnya itu bukan selalu whatsapp whatsapp secara perusahaan yang diserang tapi lebih penggunanya ya pak iya perusahaan juga ya karena dia yang bikin dia belum nge-patch kalau mau aman gini sih jangan kepo sama kalau bisa di update yang paling baru sih gitu nanti kita balik lagi ya pak ya soal fix dan fixnya di akhir diskusi ini tapi sekarang saya mau pindah lagi ke bang bang usman bang usman kita kan mereka udah share terkait kondisi dini orang juga cerita tentang vulnerability-nya penggunaan social media secara secara general biasanya gangguan keamanan kayak gini mengganggu jalannya gimana bahasanya pelaksanaan hak asasi manusia apakah terganggu pemenuhan hak asasi manusia baik kita dari segi individual maupun dari segi negara nah itu jawabannya saya cari dua tahun ngerjain tesis gak ketemu juga tapi memang akhirnya paradoks jadi media sosial dan segala bentuk kemajuan teknologi yang baru untuk informasi maupun komunikasi itu selalu memfasilitasi dua bentuk yang pertama memang kemajuan dalam konteks misalnya kemajuan hak asasi manusia memfasilitasi penyebaran informasi memfasilitasi interaksi bahkan kebebasan berekspresi untuk mengekspose bukan sekedar memberikan pendapat expressing opinions tapi juga exposing abuses membongkar penyalahgunaan korupsi pelanggaran ham perusahaan lingkungan jual beli satwa secara langka sampai dengan yang terakhir adalah memobilisasi protes-protes untuk mengontrol sistem sosial sistem ekonomi maupun sistem politik di sebuah negara nah kekuatan politik yang positif semacam ini telah diakui oleh banyak para sarjana di dunia Larry Diamond tapi juga sisi lainnya yaitu bentuk-bentuk ancamannya itu juga terlihat nyata dan ini yang disebut oleh jumlah scholars misalnya Ron Daybird sebagai cyber authoritarianism jadi media sosial dan teknologi yang baru ini itu bukan saja memfasilitasi ide-ide demokrasi hak asasi manusia atau bahkan dalam istilah Larry Diamond pembebasan tetapi sebenarnya juga memfasilitasi terciptanya authoritarianisme yang baru dari mulai pemblokiran akses surveillance sampai dengan deteksi terhadap keberadaan para aktivis kemana mereka pergi dan penggunaan informasi-informasi yang diperoleh untuk kemudian melakukan tindakan kriminalisasi legal action atau bahkan non-legal action seperti kekerasan gitu dalam kasus di Indonesia ini perdebatannya juga mirip saya tadi ditanya di lewat whatsapp oleh rostapsel dia tanya bukunya mana ini ada bukunya yang di edit oleh rostapsel dan edwin jiren tahun 2017 diterbitkan oleh isias ini juga membahas begitu banyak kajian tentang sisi negatif dan juga sisi positif dari media sosial nah di dalam buku ini saya jelaskan trennya memang bersifat paradoks jadi ada kemajuan yang positif ya dulu kita ingat kasus facebooker mendukung KPK kasus menolong ibu Frita sampai akhirnya semua orang merasa teknologi inilah yang akan membawa demokrasi Indonesia menjadi lebih baik kebebasan hak asasi manusia juga menjadi lebih baik tetapi pada saat yang sama ternyata kajian-kajian terbaru memperlihatkan sisi negatifnya tadi saya sudah sebut surveillance di Indonesia juga terjadi surveillance bahkan dalam satu istilah yang becanda sebenarnya dengan adanya teknologi seperti facebook operasi intelijen yang dulu dibayangkan dengan biaya besar dengan pengerahan personel dalam jumlah yang banyak itu tidak perlu dilakukan lagi karena para aktivis itu yang vokal yang radikal itu sudah dengan sendirinya memberitahukan secara terbuka dimana ia berada saya sedang di bandara Soekarno-Hatta saya sedang di bandara Siakwala saya sedang ada makan bersama teman di KVA di KVB saya ada di rumah rumah saya disini saya punya urban farming dan seterusnya jadi kecenderungan mengakwariumkan diri di dalam social media itu itu justru mengexpose para aktivis dalam bahaya bahaya surveillance dalam bahaya pengintaian atau bahkan lebih jauh lagi itu bisa berhadapan pada tingkat tertentu dengan kekerasan selain yang tadi pertahan hacking ini memang paradoks yang juga sudah dideteksi sejak awal undang-undang ETA itu kan dulu dimaksudkan untuk menyelamatkan transaksi elektronik dari misalnya pencurian penipuan atau hacking misalnya atau pornografi tapi kalau kita lihat statistiknya angka dari tahun ke tahun 2009 sejak undang-undang itu disahkan 2008 2010 kemudian 2011 sampai dengan bahkan 2019 saya melihat kecenderungannya lebih banyak digunakan untuk memfasilitasi tuduhan-tuduhan pencemaran nama baik kepada para warga masyarakat yang vokal atau kepada para aktivis yang vokal dan jumlahnya dari tahun ke tahun cukup meningkat nah tentu kembali ke pertanyaan beri tadi apakah dengan demikian menjadi lebih buruk ini tidak mudah menjawab sekilas kalau kita lihat angkanya dengan kenaikan orang kenaikan jumlah orang di penjara ditangkap di kriminalisasi atau di retak seolah-olah keadaan menjadi lebih buruk sebenarnya jawaban ini harus diuji lagi dengan pandangan kita pada seberapa jauh sebenarnya teknologi itu juga menyumbang pada sisi yang positif dengan kata lain dengan teknologi semua orang menjadi lebih bisa bicara tidak perlu lagi editor misalnya kalau seperti dalam media misalnya tetapi di sisi yang sama kita juga ditantang untuk mengukur secara adil apakah memang ini berarti keadaannya menjadi lebih baik atau tidak saya sendiri ketika menyimpulkan untuk kepentingan pribadi saya saya lebih melihat sisi yang lebih negatif daripada sisi yang positifnya dan itu yang membuat saya ketika itu mematikan Facebook saya secara permanen dan juga Twitter saya secara permanen gitu saya masih punya Instagram karena waktu itu saya melihat sisi positifnya masih ada relatif tidak politis gitu meskipun sekarang sudah mulai ada dimensi-dimensi politis bahkan Instagram pun kemudian diadopsi aposisi oleh Facebook misalnya itu yang yang saya kira kurang lebih memang ia memfasilitasi keduanya ia mendorong orang untuk bisa berekspresi menyebarkan informasi sampai dengan memobilisasi protes lewat media sosial tapi juga pada saat yang sama tanpa ada semacam koreksi dalam dunia nyata dunia real terhadap sistem politiknya sistem hukumnya maka itu akan hanya membawa orang untuk tiba pada kerentanan pada kerentanan untuk bisa diberangus kebebasan berekspresinya gitu oke Bang Suman kalau gitu tadi kita bahas di kerentanan dan kalau boleh saya simpulkan sekarang berarti aktivis itu yang vokal yang menempatkan dirinya di dalam akwarium dan lebih banyak sharing itu sebetulnya menjadi salah satu pihak yang paling rentang berhadap isu keamanan ini beneran ya persis kecuali memang itu ada dalam satu kesadaran saya dulu pernah mengakalinya dengan cara kalau saya hari ini di Aceh maka posting saya tentang Aceh itu mungkin satu dua hari kemudian jadi setelah saya tidak di Aceh sebenarnya dan seterusnya ada banyak cara untuk mengakali itu mengganti password atau menggunakan manager password seperti lafas misalnya itu itu cara-cara teknik tapi seluruhnya itu adalah inovasi manusia yang secara teknologi pun oleh ahli teknologi lain itu bisa dibongkar bisa direntasi saya email untuk keperluan tertutupu saya punya proton misalnya tapi lagi-lagi tidak ada jaminan juga bahwa apa yang kita lakukan itu bebas dari dari global surveillance misalnya gitu kalau kata pepatah Nietzsche dulu itu segala bentuk inovasi baru dari teknologi sebenarnya hanya manifestasi dari keserakahan yang baru dari manusia sebenarnya ujung-ujungnya keserakan ekonomi lewat inovasi teknologi meskipun sejarahnya juga ada soal perang dalam sejarah RAN di Amerika tapi itu juga perang dalam konteks mengakses bersebar ekonomi di negara-negara tempat di mana perang itu dilakukan nah di dalam kasus Indonesia orang lupa bahwa kemajuan-kemajuan demokrasi kebebasan hak asasi yang sebenarnya terlihat di media sosial itu itu sudah terlebih dahulu terjadi di dunia yang real dengan kata lain kemajuan yang kita rasakan bukanlah pertama-tama karena teknologi itu sendiri jadi revolusi di Tunisia atau di Mesir itu terjadi bukan karena kita mengadopsi teknologi yang baru seperti Facebook atau Twitter tetapi kita mengadopsi perilaku yang baru perilaku apa? perilaku yang anti-otoritarian anti-korupsi anti-pengurusakan lingkungan perilaku itulah yang mengendalikan bagaimana teknologi akan digunakan jadi kalau di luar teknologi itu masih kita lihat adanya ketakuan ideologis yang dominan di negara misalnya maka situs-situs yang dianggap kritis kiri atau sangat kritis itu akan disensor atau selama di di luar teknologi itu sistem penegakan hukumnya masih sangat lemah maka ia dengan mudah dipaksa oleh katakanlah elit-elit atau oleh oligafi bukan hanya tingkat nasional tapi tingkat lokal seperti kasus Sulawesi beberapa tahun yang lalu dimana orang-orang yang mengkritik mengkritik gubernur atau bupati atau wali kota itu bisa berhadapan dengan kriminalisasi dan yang kedua yang diparah dari itu adalah digeruduk secara fisik secara kekerasan diserang oleh preman bahkan kasus yang cukup terkenal saya kira kasusnya di Makassar dimana ia sedang talk show dibuat televisi ia kemudian digeruduk oleh preman karena postingnya atau dalam statusnya jadi kasus-kasus yang terbaru seperti yang tadi disebutkan kasus Rafio kasus Ananda Badudu itu hanya kelanjutan dari trend yang sudah ada sebelumnya jadi sejak zaman SBY undang-undang itu ada undang-undang itu telah memfasilitasi elemen konservatif di dalam negara bahkan di dalam kelompok masyarakat ditambah dengan lemahnya penegakan hukum untuk melemahkan kebebasan berekspresi di era Jokowi itu juga sudah terlihat saya kira dalam lima tahun pertama ada ratusan kasus dalam satatan amnesty database belum dirilis itu ada 169 kasus kriminalisasi terhadap ekspresi yang dianggap mencemarkan nama baik atau menghina atau menyebarkan informasi bohong di media sosial dari 169 kasus itu mayoritas itu ditujukan kepada Pak Jokowi sebagai presiden ada sekitar 69 kasus kalau tidak tahu nomor yang kedua adalah yang dianggap menghina institusi misalnya institusi kepolisian atau menghina kapolri gitu itu dalam lima tahun pertama pemerintahan Jokowi jadi yang sekarang kita lihat ini hanyalah satu kontinuasi satu keberlanjutan yang sudah bisa diperkirakan sebelumnya Tempo minggu lalu menyebut kasus rasyu kasus pemukulan aktivis Gus Durian sampai dengan pembubaran posto kedaulatan pangan di Jokowi sebagai refleksi dari wajah otoriter pemerintahan Jokowi ini sudah dideteksi oleh para carjana Tom Spower juga menulis beberapa tahun lalu tentang kecenderungan otoriterian dari pemerintahan Jokowi termasuk di dalamnya menyalahgunakan perkembangan teknologi untuk melemahkan kemerdekaan berekspresi yang sebenarnya dijamin oleh konstitusi kita ini yang saya kira kita harus waspadai untuk para aktivis untuk bisa menggunakan media sosial dengan lebih efektif dan dengan lebih aman oke Bang Usman kalau gitu dikit aja tadi kan di buat Indonesia dan beberapa negara sama daerah secara global maupun kekerasan digital apa sih yang Bang Usman sering temukan di lapangan terhadap aktivis atau mungkin para pengguna secara umum saya ambil contoh di Papua meskipun aktivis-aktivis Papua yang kritis telah berkali-kali mengganti password sangat mudah tetap saja untuk misalnya intelijen menyintai mereka atau bahkan di tingkat tertentu menggunakan kekerasan untuk mengeliminasi mereka untuk pengintaian atau untuk pemonitoran saya ambil contoh website-nya suarapapua.org itu suarapapua.org itu satu situs yang waktu itu Octavianus Mote Octavianus Kogao mengeritakan kepada saya betapa ia bangga sekali begitu banyak visitorsnya saya katakan coba kita cek pakai yang paling sederhana dengan Google Analytics setelah dicek ternyata 83% pengunjungnya itu dari IP address Kementerian Pertahanan itu berarti yang mengakses situsnya itu bukanlah regular users bukan pengguna-pengguna biasa atau warga masyarakat biasa atau aktivis mungkin ada tapi presentasinya itu di bawah 15% yang mayoritas justru dari Kementerian Pertahanan dan itu artinya aparatus amanan TNI intelijen dan polisi itu yang lebih banyak mengakses situs itu yang pertama yang kedua adalah kasus pembunuhan aktivis-aktivis Komite Nasional Papua Barat ini adalah satu organisasi pemuda dan para mahasiswa di Papua yang dalam 10 tahun terakhir itu sangat efektif dalam memobilisasi demonstrasi melalui media sosial khususnya melalui Facebook mereka punya Facebook group yang jumlahnya dari mulai ratusan sampai di atas 8 ribu dari moderatornya hanya satu orang itu menjadi beberapa orang persis ketika moderasi itu dibuka ke beberapa orang orang bisa menyamar menggunakan identitas akun yang palsu menggunakan nama seorang pahlawan Papua untuk bisa masuk menjadi admin dan kemudian melakukan semacam istionase gitu dan mematikan akun itu sendiri itu mungkin terlalu teknis yang agak politis adalah beberapa pembunuhan seperti kasus Martinus Johame di Sorong ini adalah seorang aktivis yang relatif masih berusia muda 26 tahun rambutnya gimbal dan sering memobilisasi anak-anak mahasiswa termasuk pelajar warga di Sorong dalam memprotes kebijakan-kebijakan Jakarta dan di hari dimana ia mengumumkan misalnya mengumumkan rencana untuk turun ke jalan malamnya ia di inbox lewat Facebook oleh orang yang mengaku wartawan ia sadar itu bisa bahaya ia sempat melaporkan kepada ketuanya Victor Yemu tapi ia tetap lanjut melakukan pertemuan dengan orang yang mengaku wartawan ternyata yang terjadi adalah ia tidak pulang sampai keesokan harinya sampai ke enam hari kemudian ia baru kemudian ditemukan dalam keadaan mati dan dengan penuh luka siksaan disitu satu contoh kasus dimana keberadaan seorang eksistis yang dianggap vokal yang dianggap radikal dianggap berbahaya bagi kepentingan ekonomi atau kepentingan politik dari sebuah kekuasaan itu bisa dengan mudah terfasilitasi oleh teknologi yang semacam itu nah ini yang kurang disadari biasanya aktifis jawabannya gini yang namanya kita aktifis itu kita udah siap kita udah siap bang resiko mati gaji kuli kerja rodi itu kita udah siap bang itu memang resiko nah itu jawaban yang menurut saya hanya mencerminkan pengalaman yang pendek menjadi seorang aktivis gitu untuk bisa membahayakan diri dan keluarganya sebenarnya bukan hanya dirinya tapi juga keluarganya yang saya kira sangat rentan kalau kita membiarkan dimensi privasi dalam kehidupan kita untuk terekspos dalam media sosial kita gak pernah tahu siapa yang memfollow kita siapa yang memview kita siapa yang like kita bisa saja menggunakan nama yang seolah-olah kita kenal kita baik tapi itu tidak ada jaminan saya kira di Eropa Timur di Eropa Barat bahkan juga banyak sekali penyalahgunaan identitas pencurian identitas gitu ya untuk tujuan-tujuan yang buruk oleh kekuasaan oleh perusahaan atau oleh sindikat kriminal oke makasih bang nanti karena tadi baru ngobrol sisi jurnalis saya mau pindah dulu nih ke Mbak Ika Mbak Ika sebagai jurnalis boleh tolong di-share gak pendapatan terkait isu keamanan digital buat para aktivis ya apa yang bisa sampaikan Bang Usman itu memang benar begitu ya bahwa aktivis dan termasuk jurnalis itu memang menjadi salah satu pihak yang sangat rentan begitu mengalami kekerasan baik itu kekerasan online yang kebanyakan itu juga akan diikuti dengan kekerasan secara fisik begitu ya nah apa kawan-kawan jurnalis karena memang kemudian kebiasaan kemudian berubah begitu ya dari dulu ya konvensional kemudian sekarang memakai teknologi digital gitu ya untuk memproduksi berita untuk liputan dan otomatis menggantungkan digital untuk menyimpan dokumen-dokumen yang itu berrelasi dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan investigasi dan sebagainya mau gak mau mau gak mau mau gak mau harus konsum gitu ya terhadap keamanan digital beberapa kasus yang terjadi banyak sekali kawan-kawan jurnalis yang melaporkan mengalami peratasan kemudian situsnya di-hack kemudian mengalami doxing dan persekusi online begitu nah ini semua menjadi khawatiran bersama makanya kemudian saya punya salah satu konsumnya juga memberikan training begitu ya memberikan pelatihan gitu soal keamanan digital utamanya terhadap aktivis dan jurnalis nah memang mengganti paswo dan sebagainya itu memang teknis ya tapi sebenarnya yang tadi di-mention sama Bang Usman adalah ini juga menyangkut habit kita gitu kan sehari-hari cuma kita terus menerus mengganti paswo kemudian kita mengaktifkan apa autentifikasi autentifikasi dua faktor tapi kebiasaan kita masih sering mengekspos kehidupan pribadi misalnya gitu ya apa mengekspos nomor telepon mengekspos salamat secara real time kita sedang di mana mengekspos tiket misalnya mengekspos kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara real time itu akan semakin membuat kita bertambah rentan gitu kalau saya mengatakan bahwa apa teknis-teknis teknis-teknis seperti itu ya kita kita harus tahu begitu ya bagaimana untuk mengamankan diri secara online tapi yang penting adalah bagaimana kebiasaan kita sendiri gitu di online karena semakin kita mengumbar data pribadi kita berarti itu semakin mudah juga kita mengalami kekerasan secara online dan bentuk-bentuk ancaman yang lain begitu mungkin aku mau ngomong balik lagi ke Paono Paono tadi kan kan tadi kalau misalkan Paono menyebutkan banyak orang yang sebenarnya masih belum ngerti ini kalau informasi seperti itu sebetulnya tanpa kita umbar pun sudah banyak yang diketahui banyak yang dilihat oleh perusahaan Paono atau bahkan pihak-pihaknya gimana sih cara taunya kalau misalkan seseorang itu lagi jadi korban hacking Pak oke cuman sebelum jawab yang itu tadi penasaran juga Pak Usman aktivis sampai mati segala macam tadi Bu Ika ngomong kayak gitu jujur sih kayaknya anda-anda itu perlu belajar jadi hacker bagaimana ini hacker dia bisa nyerang dan dia bisa nggak ketahuan gitu jadi gimana caranya bisa jadi aktivis nyerang tapi nggak ketahuan kalau bahasanya orang Deplu kementerian luar negeri teknik yang dipakai adalah teknik-teknik proxy jadi kalau di Deplu kan ada proxy proxy kan perantara jadi kita selalu mainnya proxy terus kalau kita lihat hacker selalu kita tidak pakai identitas yang benar jadi kita biasanya pakai nama panggilan call sign atau apa nama panggilannya bisa jadi apalah jadi call sign-nya macam-macam jadi pakai call sign dan kita saling tahu si ini tuh siapa call sign-nya tapi orang normal nggak tahu dia siapa nggak ketahuan jadi di dunia kayaknya anda-anda itu terlalu transparan banget terlalu lugu akhirnya kelihatan semua jadi itu yang pertama yang saya lihat sekintas masalahnya masalah itu sih karena mikir masalah idealisme juga ya harus ini akhirnya kita transparan semua akhirnya yaudah bubar dah kalau hacker parah banget kita ketutup banget tadi pertanyaannya apa gue lupa lu nanya apa sih gue lupa gimana talinya sih pak gimana talinya sih pak kalau misalkan 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 saya di jeretas amit-amit nah positif tasnya halnya gimana sih pak oke yang kalau account di letas itu akan kalau udah two step authenticationnya dijalankan itu kerasa karena dia akan kirim sms atau segala macam ya tapi jujur nih dunia hacker biasanya tujuan hidupnya ada dua satu adalah cari duit atau fulus yang satu lagi tapi dan yang jarang banget ya urusan politik jujur politik tuh kecil banget sih jadi sangat sedikit sekali hacker yang tujuan hidupnya buat politik sebagian besar cari duit gitu ya jadi peretasan biasanya dihajar terutama urusannya duit jadi kartu kredit lah OVO lah apa segala macam tapi kalau ada two step authenticationnya itu kelihatan banget saya juga waktu itu pernah ngeliat sendiri sih akun saya hampir dihajar sama orang kok gue gak bisa masuk-masuk kok mau masuk ini kok jadi gak bisa-bisa ya sialan lagi di brute force nih akun gue sialan tapi gak bisa karena password saya kan rada ajaib jadi gak bisa jadi kelihatannya dari situ tapi itu dari sisi akun jadi ngeliatnya kayak gitu banget yang bakal anda bakal mungkin gak kerasa di retas adalah handphone handphone kita kadang-kadang kita gak tau kita di retas retasnya kira-kira tekniknya adalah masukin trojan masukin virus ke dalam handphone kita dan virus itu akan ngambil informasi dari handphone bikin virusnya gak susah sih sebenarnya bisa pakai MSF Venom terus kita bisa bikin virusnya APKnya bisa masuk tadi lewat kiriman GIF apa segala macam bisa masuk dan kita-kita kalau lagi gilanya keluar kita bisa ngeliat tolong buka kamera depan keluar gambar kamera depan kamera belakang keluar gambar kamera SMS keluar nah ciri khasnya apa handphone yang sampai di take over seperti itu ciri khasnya gampang banget sih paling sederhana adalah lihat power consumptionnya konsumsi listriknya konsumsi baterainya kalau dia tiba-tiba aktif terus padahal kondisinya standby layar hitam kok ini aktif gitu gak beres udah solusinya gimana solusinya gampang sih sebenarnya di reset di nolin tapi di backup dulu semua gambar-gambar segala macam di nolin cuma itu aja sih ciri khasnya seperti itu kalau mau ngeliat gitu mudah-mudahan bisa menjawab Bre silahkan oke lanjut dikit lagi pak lanjut dikit lagi pak kan tadi kan kita ngobrol soal pertaksan account hacking account terus bedanya antara pertaksan pengambil alihan pengambil alihan account sama akses unauthorized access itu gimana sih pak bedanya apa sebenarnya sama aja apa sebenarnya sama aja tapi karena bahasa kalau buat gue pokoknya lu lagi sial aja buat saya sih sama aja kalau buat si Ono ya buat saya sih gak beda-beda jauh satu sama lain peretasan kan prosesnya ya proses kita ngejebolin tadi apa take over ya take over yaudah passwordnya diambil terus nomor telepon buat autentikasinya diambil terus pertanyaan buat autentikasinya dirubah udah kacau tuh udah take over abis satu lagi apa sih lupa gue tadi ngomong apa sih lu unauthorized access pak unauthorized access ya itu termasuk yang proses tadi ya jadi dia masuk account yang harusnya dia tidak punya hak buat masuk kira-kira cuma gitu aja tapi intinya semuanya sama sih lu lagi sial aja apes 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 itu gara-gara sering share info pribadi atau mungkin share info-info yang sebetulnya bisa menjadi pelaman kita bener gak sih pak sepuluh saya iya jadi jujur kebanyakan jebolnya lewat email awalnya terutama Yahoo nyebut gue gawat gak boleh nih harusnya jadi kebanyakan gitu jadi apakah itu Facebook Youtube dan sebagainya ini banyak yang banyak banget yang nangis ke saya soalnya pono account Facebook saya diambil orang iya lewat mana ya jebol di emailnya jadi emailnya di Yahoo terus dia ngejebolin Facebook kebanyakan disitu jebolnya begitu kira-kira oke pak kalau gitu saya mau geser dulu nih siapkan bang Usman sama baik tadi kan Pak Paono cerita soal para aktivis itu sangat iyalis sehingga bersikap sangat transparan kira-kira ini karena memang kurang ada pengetahuan atau gimana sih menurut bang Usman sama baik mungkin bang Usman dulu ya bebas sih tapi bisa dua-duanya sih dalam pengertian yang pertama memang kurang yakin bahwa mempelajari seluruh peluk digital itu akan menolong kita karena biasanya mereka juga sudah punya beban kerja yang sangat besar untuk mengurusi pendampingan pengorganisasian investigasi lapangan sampai dengan advokat itu semuanya menguras waktu yang sangat besar sehingga untuk membaca hal yang baru apalagi referensinya kan juga kebanyakan bahasa Inggris itu juga hampir tidak ada waktu mungkin selain yang tadi saya katakan bahwa yang namanya aktivis kalau mati ya resiko itu ada ada semacam sedikit mentalitas semacam itu yang saya kira sudah berusaha banyak dirubah oleh oleh berbagai aktivis HAM oleh organisasi HAM dengan mengadakan pelatihan-pelatihan tentang digital security dan seterusnya tapi yang kedua di luar soal itu saya kira memang perkembangan teknologi yang ditemukan oleh para penyerang itu juga terus berkembang ketika mereka para cyber attackers misalnya gitu hackers melihat kita berubah atau berpindah dari Whatsapp ke Signal maka mereka juga akan men-target signal atau ketika kita atau ketika kita aktivis misalnya mulai mengubah teknologi VPN kita maka mereka juga akan mulai memblokir VPN teknologinya atau ketika orang sudah mulai menggunakan Tor browser maka mereka juga akan men-targetkan traffic Tor nah ini ada satu tips yang pernah diberikan oleh teman aktivis di Amerika dia bilang kalau ada tren orang pindah ke Signal sebaiknya kita enggak ke Signal kalau ada tren orang mengubah menuju ke teknologi VPN sebaiknya kita enggak jadi teknologi yang dipantau dalam surveillance itu biasanya yang di-target adalah arus besarnya itu itu yang saya kira sering terjadi meskipun tidak selalu nah ini yang yang juga tidak serta-merta kalau kita sudah memiliki perangkat pengaman yang memadai manajer paspor yang memadai maka kita akan aman itu juga enggak ketama-tama kadang-kadang juga kita sulitkan membedakan mana kritik yang yang berbahaya yang tabu baik itu secara politik atau secara agama misalnya itu kan juga sulit membedakannya nah itu tergantung kadang-kadang kultur dari satu kelompok masyarakat yang melingkupinya yang melingkupinya kalau teman-teman ingat katusnya Alexander Aan di Sumatera Barat di Darma Srae dia hanya memposting beberapa tulisan tentang islamologi tentang kritik islam dia sendiri orang islam meskipun belakangan dia merasa mulai baca Richard Dawkins mulai merasa lebih ateis nah ada kelompok masyarakat di sekitarnya yang tidak suka itu lalu menggeruduknya mengenai dia dan akhirnya dia harus dievakuasi ke kantor polisi sampai di polisi polisi mengatakan ini dilakukan untuk melindunginya untuk mengekupasinya tapi sehari setelah itu ia justru dikenakan undang-undang penodaan agama jadi bukan hanya undang-undang misalnya ITE tapi juga undang-undang penodaan agama itu juga bisa sangat rentan digunakan untuk menyalahgunakan kebebasan semacam ini atau kasus Rafio kalau kita baca posting tweetnya Rafio apalagi tulisannya di TIRTO ID saya enggak lihat anak ini punya satu bakat untuk mengkritik secara tidak sopan misalnya atau mengkritik dengan cara yang brutal justru yang sebaliknya saya dapatkan kesan dari Rafio adalah ia mengartikulasikan gagasan dan kritiknya dengan penjelasan dan bukti-bukti yang ilmiah jadi ini sesuatu yang juga bisa dikatakan tidak hitam putih tidak hitam putih untuk melihat sisi teknologinya kadang-kadang sisi teknologinya sudah aman sisi kontennya kalau sisi kontennya juga sudah aman relatif tergantung pada pemerintah itu yang tadi di awal sebutkan ketakuan ideologis dari pemerintah kalau sudah sangat anti-separatif misalnya atau anti-pada kritik-kritik terhadap ortodoksi agama maka yang terjadi adalah pembalasan dengan kriminalisasi atas pasal-pasal makar misalnya atau undang pasal-pasal penodaan agama atau pasal penghinaan bahkan penghinaan presiden sekarang sudah mulai dikutupkan lagi baik itu dengan rancangan atau HP yang baru maupun dengan telegram yang tadi sudah dikutul IK saya kira kasusnya bukan lagi 20-30 dalam kasus telegram kepolisian saja itu sudah mencatat sampai 99 kasus independensi kepolisian ini juga faktor lain kalau kepolisian itu independen bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan mereka yang berkuasa atau yang memerintah di dalam pemerintahan dengan kepentingan masyarakat yang harus diayomi yang harus dilindungi oleh kepolisian mungkin tidak akan jadi masalah yang jadi masalah kalau ada misalnya seorang kepolisian di suatu daerah tertentu itu dekat dengan bupati dekat dengan gubernur atau dekat dengan pengusaha tertentu yang ketika dikritik oleh warganya atau oleh pegawai negeri setempat dan mereka tidak terima kritik itu maka legal threat itu ancaman legalnya itu lewat pasal-pasal kriminalisasi maupun non-legal threat itu dengan mobilisasi preman itu bisa akhirnya menimpa atau dialami oleh warga atau aktivis yang vokal tersebut jadi faktornya cukup beragam bre oke siap oke siap ini pelik banget ini pelik banget ya berarti ekotekmologi itu terkadang malah malah kita juga konflik bukan hanya mungkin geser dikit mungkin geser dikit Mbak Ika anggapannya dong berkait isu yang sama terkait keamanan digital dan pengetahuan digital hygiene buat para aktivis iya memang di memang di kita posisi penguniculan media sosial ini memang sangat membantu untuk aktivisme begitu ya jadi media sosial sangat memudahkan kita untuk menggalang masa gitu ya ingat di awal-awal apa tentang berita tentang berita gitu ya kemudian untuk solidaritas seradat APK gitu ya itu yang bisa mendapatkan respon yang bagus gitu kan dari dari warga nah itu kemudian berlanjut berlanjut bagaimana penyediaan medsos banyak dipakai untuk gerakan-gerakan aktivisme ini dalam persoalan lingkungan dalam kembangkan diversity misalnya soal anti korupsi dan sebagainya nah tapi memang sejauh ini memang ada sejauh ini memang ada gap gitu ya tidak banyak update soal digital security yang kemudian dimiliki teman-teman aktivis nah ini pentingnya memang apa berjejaring begitu ya antar organisasi misalnya segnet ini yang sudah melakukan training digital security terhadap organisasi organisasi aktif di Jakarta maupun di Jakarta tapi memang lagi-lagi tantangannya yang berat ini belum lagi kita ngomong surveillance begitu ya itu yang dilakukan oleh negara misalnya itu kan hal-hal yang tidak hanya selesai dengan hanya sekedar digital security yang tadi apa dijelaskan secara teknikal gitu ya nah kan lain ini sudah menyangkut bagaimana kekuasaan bisa bisa memata-matai kita dari banyak aspek gitu kan karena misalnya dengan kita terhubung melalui telpon misalnya melalui SMS nah itu kan hal-hal yang sangat mudah misalnya untuk menjadi salah satu perangkat surveillance dari negara gitu kan nah ini hal-hal lain yang masih menjadi tantangan belum lagi tantangan kedepannya ini kita tahu kita tahu ada keamanan keamanan cyber misalnya yang di satu sisi yang ingin mengatur tata kola dan keamanan tapi kita akan melihat ada lembaga yang hanya menjadi kurios untuk mengatur tata kelola ini begitu kan kedepannya lagi bagaimana dengan revisi apa tancangan undang-undang misalnya itu menjadi tantangan baru yang ini semakin menambah apa ancaman terhadap para aktifis karena banyak sekali beberapa pasal yang di dalamnya yang itu memuat bagaimana apa ancaman untuk mereka yang penghinaan terhadap presiden misalnya mungkin sama mahkamah sebelumnya sudah dibatalkan sebagainya artinya kedepannya ini apabila memang kita tidak concern sama ini akhirnya ancaman terhadap kebebasan presiden dan bagaimana kita ber internet ini tidak hanya tidak hanya apa bisa menjadi bisa menjadi tantangannya segalanya itu di undang-undang itu tapi akan semakin banyak undang-undang ke depannya yang akan membatasi kebebasan nah ini menjadi apa pekerjaan rumah bersama bagaimana kita bareng-bareng begitu ya untuk menjegang berbagai proses ini oke tadi kan kumpul lagi disini kita bahas boleh cerit dikit gak kalau tadi baginya sekali isu terkait kekuasaan terkaitkan 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 seberapa signifikan memang kaitannya dengan rasa digital terkaitkan terkaitkan Pak Onos juga bahas banyak nih kalau politik itu adalah yang paling sedikit dibandingkan ekonomi finansial yang di tinggi mengakibatkan kekerasan digital nah kalau misalkan tadi Mbak bahas seorang kekuasaan seberapa besar signifikannya sih ya kita melihat pada tahun 2018 yang kita kumpulkan mengenai data pemidanaan itu nomor satu itu malah pemidanaan karena defamasi ujaran kebencian dan pasti ini irisannya tidak jauh-jauh dari persoalan politik juga gitu kan nah yang kedua itu soal ujaran kebencian nah justru yang yang apa menyampun bagaimana relasi untuk mencari keuntungan dan sebagainya kalau di data itu masih kalah masih kalah gitu ya dengan defamasi dan ujaran kebencian ini gitu ya mungkin juga memang ini tidak banyak terungkap gitu ya karena ini kan menyampun bagaimana warganya sadar atau tidak untuk melaporkan kasus ini begitu ya kepolisian tapi kita melihat defamasi dan ujaran kebencian ini tahun 2018 yang data kita miliki itu memang paling besar gitu ya dan ini memang berkaitan sekali bagaimana dimensi politik kita benar-benar pejabat-pejabat daerah kita karena pejabat daerah sorry maksudnya pejabat publik itu menjadi posisi yang cukup besar gitu ya sebagai pelapor gitu nah ini kan menyangkut kerja-kerja aktivis gitu ya bagaimana aktivis yang melakukan kritik publik terhadap kebijakan-kebijakan terkait lingkungan terkait anti korupsi atau terkait banyak hal gitu ya yang menyangkut hak asasi manusia gitu nah biasanya itu akan banyak kena di defamasi atau ujaran kebencian begitu nah ini menunjukkan sebenarnya apa kegaduhan yang banyak timbul dan di pemberitaan maupun media sosial ini memang tidak akan pernah jauh dari kasus ini meskipun kasus yang jalan ekonomi dan sebagainya itu terjadi gitu ya tapi aspek pentingnya ini akan menyangkut paut dengan kondisi demokrasi kita gitu ya karena kebebasan berekspresi di online ini yang sudah dijamin oleh konstitusi kita menjadi salah satu cara bagaimana bisa mewujudkan apa bangsa yang demokrasi begitu artinya ketika pembungkaman ini terjadi secara online ini juga akan menyangkut bagaimana kebijakan publik yang akan dibuat yang itu tidak tidak melibatkan dari partisipasi masyarakat terutama teman-teman aktifis yang bergelut dengan itu jadi ini harus menjadi konsum dan ini penting tadi Pak Onom menyebut ini kecil tapi ini sebenarnya sesuatu yang akan menentukan begitu ya bagaimana demokrasi kita ke depan bagaimana ini menyangkut kesejahteraan masyarakat yang lebih luas oke makasih Mbak makasih Mbak makasih kalau tambahan dikit kalau gitu mungkin bisa disiap satu atau tiga satu sampai tiga deh kasus yang cukup konkret terkait kerasan digital ini yang mungkin bisa jadi tolak ukur yang harusnya hindari dan lakukan yang menonjong yang menonjong mungkin yang konton ingat misalnya ini Lama Gdandi Laksono misalnya ya karena dia jurnalis agam aktifis juga yang cukup populer di kalangan anak muda begitu ya dia ini dua kali dua kali dilaporkan dengan undang-undang ITE gitu kan yang terakhir di 2019 yang pertama itu sekitar tahun 2017 2017 ini ketika dia menulis satu soal negawati gitu ya kemudian yang 2019 ketika dia mempost beberapa foto yang itu mengungkapkan tentang sejumlah warga yang warga yang tewas gitu ya dalam apa kerusuhan di Papua begitu nah nah kemudian kemudian banyak apa apa para buzzer para buzzer yang apa mengetukan kredibilitas postingan masjidandi ini dan itu dianggap hoax begitu ya Veronica Koman juga mengalami hal yang sama dengan pendanaan undang-undang ITE kemudian beberapa postingannya itu dianggap hoax saya kira banyak sekali kasus-kasus pelanggaran kebebasan berekspresi yang terjadi yang ini harus menjadi konsum kita bersama begitu ya bagaimana persoalan-persoalan keamanan digital ini harus kita apa jadi perhatian bersama begitu ya baik antara teman-teman aktivis ke aktivis dan jumlah organisasi yang konsen di istri itu oke hoax mbak aku mau geser room sedikit cak bang musman kalau di negara-negara lain amnesty concern gak sih terkait isu yang serupa karena kan kalau tolak terlalu jamal kasogi di turki kalau gak salah jadi korban ini serupa gak sih seperti itu atau ada lebih mengkhawatirkan sebenarnya jamal kasogi itu justru memperlihatkan sisi positif dari media teknologi yang saya maksud positif adalah kita jadi tahu bahwa jamal kasogi itu benar-benar masuk ke konsuler Saudi Arabia di turki itu lewat CCTV yang itu kan disangkau oleh konsuler Saudi Arabia dia di awal bahwa dia tidak pernah masuk ke dalam tapi yang kedua ini faktor manusia yang akhirnya yang jauh lebih penting yaitu tunangannya jamal kasogi yang kebetulan berada di luar konsuler itu menunggu jamal kasogi untuk keluar tanpa ada faktor human witness saksi dari manusia semacam ini saya kira juga sulit nah teknologi hanya membantu saja apa yang dibuktikan apa yang ingin dibuktikan oleh istrinya tunangannya jamal kasogi jadi itu sisi positifnya meskipun kalau tidak ada katakanlah tidak ada istrinya jamal kasogi teknologi bisa dimanipulasin bisa ditiadakan bisa dan seterusnya nah yang kedua yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Amnesti belakangan ini adalah global surveillance hampir seluruhnya baik itu Facebook Instagram Google bahkan Whatsapp yang juga miliknya Facebook karena global surveillance ini benar-benar berbahaya bukan sekedar untuk aktivis tapi juga warga masyarakat karena mereka akhirnya menjadi sangat rentan dari perasukan intrusi negara atau intrusi dari dunia kekuasaan politik maupun bisnis untuk dicampuri urusan-urusan pribadinya kasus orang mungkin tidak suka dan aktivis pasti tidak suka kasusnya Rizik Sihab misalnya ketua FPI yang chat pribadinya itu dibuka lalu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah website yang baru dibuat nah orang boleh tidak suka dengan orang yang tapi cara negara atau cara membuka komunikasi pribadi semakin itu itu kan tidak benar juga dalam kasus Ravio dalam kasus Ravio itu kan semestinya saya ketika hari dimana ia ditangkap saya sempat menghubungi Direstrimum Polsa Metro Jaya Pak Suyudi untuk memintanya pertama tentu membebaskan Ravio lalu dia berawakkan tidak mungkin karena Ravio menyebarkan Whatsapp pesan yang mengajak orang untuk menjarah dan itu memang secara teknis berasal dari handphonenya Ravio saya katakan bagaimana itu bisa 100% diyakini ketika Ravio sendiri sudah sebelumnya meminta tolong kepada pihak lain dan curiga bahwa telepon selulernya itu diretas khususnya Whatsappnya diretas oleh pihak lain sampai di titik itu Pak Suyudi mengatakan oke itu nanti kita periksa tapi setelah ini saya katakan sebaiknya sekarang untuk bisa menetapkan apakah Ravio ini pantas menjadi tersangka kan waktunya 24 jam ketika orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dan kalau sandanya pembuktian dugaan itu benar maka seharusnya Ravio itu dibebaskan nah tampaknya itu memakan waktu sampai 24 jam lebih dalam hitungannya kawan-kawan quality aldo, kaligis dan kawan-kawan sampai 33 jam nah itu melanggar due process of law melanggar hak seseorang kalau ditangkap yang seharusnya kalau sudah tidak ada bukti dalam satu kali 24 jam ia harus dilepaskan demi hukum segera dan tanpa syarat sorry sorry mungkin mungkin saya agak-agak salah dengar salah dengar atau gimana tapi selalu saya itu bukan dari HP Ravio tapi dari Whatsapp yang nomornya di identifikasi sebagai nomor Ravio benar gak sih? jadi bukan dari HP-nya Ravio tapi dari nomor Whatsapp serupa nomor Whatsapp yang sebelumnya mengambil alis handphonenya Ravio nomor handphonenya Ravio itu kan cyber crime unit di dalam kepolisian punya alatnya untuk mendeteksi itu saya pernah menyelidiki kasus pembunuhan munir dimana sebuah surat dari badan intelijen negara yang ada di komputer di kantor badan intelijen negara itu itu sudah dihapuskan dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh pihak kepolisian surat itu di-retrie file-nya itu dan itu bisa ditemukan kembali dengan kata lain tidak 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 sulit bagi kepolisian untuk melindungi Ravio dari penyalahgunaan teknologi pengambil alian nomor telepon Ravio untuk mengirimkan pesan-pesan yang berbau kriminal insul apa namanya invoking riot saya kira tugasnya kepolisian melindungi Ravio kecuali kalau di dalam proses penangkapan itu motifnya lebih karena apa yang disuarakan oleh Ravio jadi bukan pada soal teknis perlindungan privasi perlindungan komunikasi bukan dalam undang-undang telekomunikasi saja sebenarnya kepolisian bisa membuka percakapan atau membuka komunikasi dari perusahaan jasa telekomunikasi untuk tujuan penegakan hukum dalam undang-undang telekomunikasi tahun nomor 39 tahun 99 yang penting ada perintah dari Kapolri yang saya mau katakan adalah seandainya kepolisian bekerja untuk mengayomi melindungi masyarakat dan Ravio adalah anggota masyarakat maka Ravio yang harus dilindungi dari penyalahgunan teknologi itu pembebasan Ravio semestinya itu diikuti dengan penetapan tersangka dari orang yang mengambil nomor telepon milik Ravio untuk menyebarkan pesan mengajak penjarahan itu itu dalam skenario yang ideal kalau kepolisian bisa melakukan itu dan saya yakin bisa persoalannya adalah mau atau tidak melakukan itu yang saya seringkali tanyakan saya tetap membangun hubungan dengan kepolisian karena saya yakin ada banyak perkembangan dan reformasi yang positif di dalam kelembagaan kepolisian dan saya percaya masih banyak petugas kepolisian yang baik tetapi saya akan sangat kritis pada langkah-langkah atau kebijakan kepolisian seperti telegram atau penangkapan Ravio karena itu justru bertentangan bukan hanya dengan norma-norma hak asasi manusia hukum internasional tapi juga komitmen kepolisian sendiri pada perubahan pada reformasi baik-baik baik-baik terima kasih kalau itu tadi kita bahas sedikit terkait aplikasi teknologi saya mau geser neng kalau 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 tadi kan saya saya ngelentuk sedikit aplikasi yang di melepas sorry saya tindu soal soal kasusnya jam lelakas itu kalau gak salah santr banget oke pegasus adalah begitu kan jawabannya ya pegasus adalah masuk sini sih gampang sih pegasus ya betul spyware spyware oke bisa dicari sih satu lagi ada lagi sih selain pegasus pegasus buatan israel itu buat memata-matai bisa dipasang di ios di android bisa dipasang disitu jadi aplikasi buat mata-mata sih buatan israel stres lo satu lagi ada juga nih satu lagi yang kira-kira kayak pegasus yang ini fin fisher sama juga sama juga dah loh ha iya sama aja lah buat mata-mata tapi 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 kalau misalkan udah ada aplikasi gitu pak terus ternyata menginfeksi account kita apalagi sosial media kayak kalau handphone kita dapat infeksi kita harus ngapain atau gimana kita cari taunya kalau misalkan itu udah terinfeksi karena kan berarti ada data kita udah keambil kita gak sadar data yang udah jadi pertama-tama proteksi-proteksi sederhananya gini dulu satu jangan pernah naruh yang macam-macam di handphone dah itu yang pertama ya jangan taruh macam-macam di handphone jadi kalaupun ada terjadi dengan handphone kita sesuatu aman-aman aja kitanya yang kedua kita bisa mendeteksi perilaku si handphone misalnya dia kok ini wifi-nya nyala terus sih padahal gue gak ngapa-ngapain kok 4G-nya kelap-kelip terus padahal gak ngapa-ngapain jadi ada aktivitas padahal kita gak ngapa-ngapain solusinya apa sederhana banget reset dah habis hilang gitu cuman kalau dari reset segala macam yaudah kita harus lebih hati-hati berarti kita target soalnya tapi itu yang dia tanem ya kalau dia tekniknya nanem kayak finfisher pegasus itu nanem cuman kalau dia gak nanem artinya jangan sampai kita posting yang enggak-enggak juga sih tapi saya juga saya tuh gak terlalu ngikutin dunia anda-anda sih sebenarnya saya kaget juga oh Raffio kasusnya kayak gitu ya harusnya anaknya bagus berarti ya kalau denger Pak Usman ngomong berarti harusnya anaknya bagus kok sampai ditangkap juga ya sebel juga dengarnya sih sebenarnya kesel oh naro nginstall bahasa-bahasa agak normalnya nginstall lah nginstall software-nya di handphone kita harus kita nginstall kan ya harusnya kita nginstall kan tadi misalnya tadi kan saya sempat ngasih lihat kerentanan di sini nih di Android nih ada bug di library buat gambar yaudah dia nginstallnya lewat library gambar itu dia masukin gambar ke dalam ke kita ngirim gambar berharap kita nge-klik ya gambarnya bisa macam-macam ya gak satu dua gambar beberapa gambar salah satu kita klik yaudah ke-install gitu jadi installnya jangan berpikir kayak kita search di Play Store enggak nginstallnya lewat yang ngaco-ngaco kayak gini gitu jadi klik itu bisa kayak persetujuan kita untuk install bahasa orang bahasa orang hukum kayak gitu kalau kita lu klik lu install gak setuju gak setuju lu install kalau tadi kan bapak bilang kalau gak nah tapi kalau bisa kayak gitu kayak gitu pak atau spirit fishing itu sama kayak kalau fishing segala macam kan dari posting kita jadi ada ada dua teknik satu dia masukin satu lagi dari apa yang kita keluarin di dicari informasinya jadi bisa dari yang kita keluarin yang kita keluarin tadi tekniknya tekniknya adalah yang ini nih data science yang ini yang saya saya ceritain disini dia bisa nyari nih pakai data engineering ini kuliah saya jadi apa yang lu posting di twitter di facebook di instagram di mana segala macam kita pakai software ngambil semuanya kemudian kita hitung kita melakukan klasifikasi kita melakukan profiling anda tuh siapa kerjanya ngapain gerakannya dan dia bisa melakukan ini loh ini software ini bisa ini statistik sih sebenarnya dia bisa melakukan regresi jadi dia bisa melakukan prediksi apa yang akan terjadi kira-kira lu akan ngerjain apa gitu oh komentar dulu buat Bu Ika tadi yang saya maksud kecil besar tuh dari sisi statistik ya bukan dari sisi ini loh bukan dari sisi impact ya mungkin di dunia politik kecil statistiknya tapi impactnya gede di dunia ekonomi banyak statistiknya impactnya kecil yang merasakan kerugian cuma perorangan gitu maksud saya gitu dan jujur sih hari ini jumlahnya belasan hampir ratusan per hari kasus ekonomi itu banyak banget yang paling belon mah ditipu terus transfer duit itu banyak banget itu istri saja kena istri gue kena loh sialan anjrit banget ini chatboxnya banyak di tempat saya loh chatboxnya saya masalahnya operator jadi kalau mungkin kan beritanya melalui youtube ke mesin terakhir saya gak punya puasa kasihan deh moderator maaf pak sok silahkan nanya dikit pak follow up dikit tadi kan bapak bilang kalau misalkan install atau ngambil informasi itu dari link yang dikasih atau gambar yang dikasih pertanyaannya gimana caranya kita mastiin apa yang kita terima give yang kita terima gambar yang kita terima link itu itu aman pak gimana caranya pak susah-susah gampang itu asli susah-susah gampang jangan kepo ya bener jangan kepo kalau saya biasanya tekniknya sederhana aja saya ngeliat yang ngirim siapa terus cross check lagi eh lu ngapain lu ngirim beginian gitu misalnya nih orang kita kenal gak pernah ngirim gambar bokep Toto ngirim gambar bokep kan eh ngapain lu ngirim gambar kurang kerjaan banget gue kan gak butuh-butuh amat bokep gue udah punya banyak gitu kan ya kan jadi kayak gitu jadi cross check dulu biasanya jadi itu fisikal banget sih nanya langsung kemarin istri saya kena gara-gara gagal nanya dia gagal cross check ke temennya di transfer duit 2,5 juta siaran bego semuanya nih pak ya semuanya duit tapi langsung proses polisi langsung proses polisi dikejar semuanya jadinya oke nah tapi mungkin agak 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 muter dikit nih pak tapi kan lu ngomong kawal polisi dan segala nah efek gak sih pak efek gak sih pak kalau misalkan kita sebagai publik biasa atau mungkin temen-temen aktif kena kejadian ketipu atau kena kejadian atau kena kejadian di retas efek gak sih ngelapar polisi terus gimana pak terus gimana pak terus gimana pak ini ada 2 orang hukum depan gue jadi berapa orang hukum depan gue seru nih jujur di dunia cyber yang berlaku adalah hukum adat jadi kita biasanya tekniknya pakai hukum adat aja jadi teknik yang kita pakai gini kalau jadi biasanya saran saya ke semua orang adalah satu kumpulin barang bukti berupa screenshot catatan-catatan dia chattingnya apa segala macem semuanya dikumpulin semuanya tapi gue orang bukan orang hukum ya jadi tolong istilah yang dipakai mungkin saya salah jadi semua barang bukti diusahakan didapat screenshot lah apa segala macem tulisan apa segala macem dikumpulin ini ini bukan aktivis ya orang biasa jadi kalau dia sampai ketipu apa segala macem dia punya bukti kalau misalnya dia si yang nyerang yang ngomong segala macem direkam dah terus lapor ke polisi kita bukan lapor ke polisi untuk supaya polisi menyelesaikan masalah kagak polisi kagak bisa menyelesaikan masalah kita butuh polisi cuma buat dapet surat keterangan polisi udah bayar tuh surat 15 ribu 20 ribu titik dapet surat keterangan polisi kalau kasus istri saya kemarin dia langsung ke bank dalam waktu 6 jam langsung ke bank bank ini saya transfer duit salah ini ekonnya udah diretas langsung banknya ngeblokir situ si attacker tadi hackernya di di blokir akonnya nanti kalau si hacker mau minta duit dia ditangkep jadi tekniknya gitu gak gak minta polisi yang melakukan kalau minta polisi yang melakukan mas susah repot gitu polisinya udah sibuk untuk menjaga pimpinan negara soalnya buat rakyat mas susah gitu bisa sama jadi intinya sederhana aja sih tiap kali kita ngisola aplikasi kan biasanya dia nanya permission ya boleh diijinin apa aja sih download gambar boleh gak apa sih agenda eh agenda lagi daftar apa sih daftar alamat orang tuh ada deskbook bisa diakses nomor telepon orang bisa diakses enggak jadi kalau kita kasih izin itu semua ya udah bubar dulu si aplikasi bisa ngapa-ngapain kalau dia cuma baca aja syukur kalau dia eksploitasi seperti kasusnya banyak ini banyak banget kasusnya tetangga saya aja 3-4 orang yang kena yang pinjaman online-pinjaman online itu peer-to-peer lending itu kan waduh itu bener-bener pakai aplikasinya ngakses ke semua data yang ada di handphone address book semacam diambil kalau kita sampai sampai gak bayar itu duitnya langsung semua orang yang ada di address book itu langsung di SMS segala macam jadi teknik meretasnya kayak gitu sih kita kelihatannya kayak gak meretas karena kita sudah mengasih izin si aplikasi itu untuk meretas jadi nyebelinya di situ gitu bre oke berarti limit permission sih ya kalau saya mendingan gak usah pakai aplikasi itu sekalian saya kan gak bisa bikin aplikasi apa-apa enggak ini buat orang awam kalau peer-to-peer lending udah jangan dah isinya masalah oke oke makasih pak oke makasih pak saya mau pindah sedikit Pak Usman selamat baik jadi tadi kan kita udah bicara panjang labor nih mbak tentang efek sorry tentang kondisi keamanan digital dan pengaruhnya gimana sih negara dan publik tuh harusnya menikapi ini mungkin bisa mbak mbak Ika dulu mbak Ika dulu mbak Ika mbak Ika sorry iya ya sorry perlu saya ulangi pertanyaannya atau terkirakan oke peran negara ya untuk lebih melindungi negara dan publik menikapi kondisi keamanan digital ya gak aman oke iya kalau bagi negara sih karena ini sudah amanat konstitusi begitu ya sudah ada di pasal 28 sudah ada di undang-undang untuk hak asasi manusia kemudian secara global ini sudah ada dalam resolusi BB begitu ya mau gak mau ini memang harus dilaksanakan begitu ya negara harus menjamin begitu hak kebebasan berekspresi warganya baik yang di ranah luring maupun yang di ranah daring gitu ya ini kan sudah gak bisa dipisah-pisahkan lagi gitu kan sudah apa saling terkait saling terkait begitu kan nah ketika tadi kalau negara bisa melaksanakan perannya untuk melindungi hak kebebasan berekspresi ini yang ini benernya menjadi hak pedang mental dalam bangsa yang demikrasi begitu nah yang apa negara yang harus melaksanakan itu gitu kan tapi kenyataannya kan kita melihat ini tidak terjadi begitu ya contohnya misalnya dengan pasal-pasal karat undang-undang ITE yang akhirnya itu menjerat banyak para aktivis jurnalis dan warganet begitu saat diam memberikan ekspresinya begitu di media sosial gitu kan belum lagi nanti tantangan ke depannya RUU keamanan cyber misalnya bisa menjadi ancaman baru bagi teman-teman warganet gitu nah ya pemerintah harus serius begitu kan untuk melindungi hak kebebasan berekspresi ini tanpa ini semua ya kita akan membayang ya sudah kita sudah kembali ke order baru begitu kan sekarang di pemerintahan ini nah dengan semangat reformasi yang ini sudah dianggap sebagai pilar kita harus bisa kembali lagi pada semangat itu gitu kan salah satunya adalah pelindungan gitu kan terhadap hak kebebasan berekspresi ya bagi publik kesadaran terkait keamanan digital itu juga penting begitu ya dengan mengetahui ancaman-ancaman baru seperti ini dan bagaimana kita meresponnya bagaimana habit kita begitu di media sosial itu sudah harus menjadi konsen bersama termasuk juga pelaku-pelaku usaha begitu ya dan juga penyedia platform itu juga harus memberikan jaminan begitu terhadap ini semua utamanya terhadap pelindungan data pribadi kalau semua sektor ini bisa bekerja secara ideal secara ideal gitu ya mungkin level dari hak kebebasan berekspresi kita di dunia digital ini bisa terus membaik begitu terakhir terakhir ini saya sudah agak di wanti-wanti ini oleh di belakang layar jadi pertanyaan yang sama ke Bang Usman sekaligus ada pertanyaan dari pemirsa terkait terkait negara negara dalam upayanya membesmi hoax itu dianggap mengukang kebebasan berpendapat tapi kalau tidak diberantas hoax kita akan jadi ketidak teraturan nah sendapat Bang Usman gimana Bang termasuk dengan kita konteksnya adalah negara menjamin kebebasan menjamin keamanan tapi ada mungkin konflik kepentingan itu gimana itu gimana konteksnya gimana tanggapan Bang jadi kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ini harus dilihat selalu dari dua sisi yang pertama memang potensi positifnya potensi emansipatorisnya untuk mendorong perubahan mencerahkan dengan pengetahuan yang disebarkan berinteraksi sampai dengan memobilisasi untuk mengkoreksi jalannya kekuasaan yang menyimpang baik itu kekuasaan politik bisnis atau yang lain nah tetapi juga pada saat yang sama adalah harus menyadari sisi yang negatifnya sisi negatifnya ini bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk negara untuk saya kira untuk dunia swasta perusahaan-perusahaan itu juga bisa mengalami dampak yang negatif dari teknologi itu jadi harus dengan dua cara ini harus dengan dua perspektif ini yaitu melihat sisi yang positifnya dari teknologi sebagai alat pendorong pembebasan pencerahan gitu atau memfasilitasi orang untuk mencari kesejahteraan jadi kesejahteraan bersama tapi di sisi lain juga melihat sisi negatifnya itu merugikan privasi merugikan transaksi yang harusnya berjalan normal dan seterusnya karena itu komitmen untuk menghadapi perkembangan teknologi yang sekarang ini harus dilakukan oleh semua pihak negara harus menyadari bukan sekedar ini adalah kewajiban konstitusi atau kewajiban undang-undang untuk menjamin kebebasan berekspresi kebebasan warga untuk menyatakan pendapatnya di media sosial atau di medium apapun tetapi juga negara harus melihatnya sebagai bagian dari kebutuhan para penyelenggara negara untuk bisa mengetahui apa yang salah dalam penyelenggara negara dalam kasus rafio misalnya negara seharusnya beruntung karena rafio memberitahu apa masalah dalam penanggulangan covid atau apa konflik-konflik kepentingan yang terjadi pada staff-staff kursus presiden jadi disitu negara diuntungkan oleh partisipasi aktif warga negara seperti rafio ini kalau ada dugaan tentang hoax tentang informasi bohong atau berita bohong atau informasi palsu seperti tadi ditanyakan buktikan bahwa yang ditampakkan oleh rafio misalnya adalah informasi yang bohong atau menyesatkan tapi bukan dengan pemidanaan bukan dengan pendekatan membawa orang kebalik jeruji ke penjara melainkan dengan menghadirkan fakta yang benar informasi yang benar negara harus yakin bahwa masyarakat pada akhirnya yang mayoritas itu punya kemampuan untuk berpikir untuk menggunakan kekuatan pikirannya akalnya untuk memilih apakah informasi rafio yang benar atau informasi yang disediakan oleh negara yang benar saya kira pendekatan non punitif semacam itu yang diperjuangkan oleh amnesty internasional ketika menghadapi kecenderungan represi atas kemerdekaan berekspresi dari negara yang kedua yang amnesty juga dorong adalah agar para korporasi besar facebook google dan seterusnya itu mengadopsi hukum-hukum internasional dan kebijakan-kebijakan tentang perlindungan hak asasi manusia beberapa kali saya berkesempatan untuk bertemu dengan facebook baik mereka berkunjung ke kantor amnesty maupun kami bertemu di kantor facebook di bangkok di Thailand untuk membicarakan pentingnya facebook mengawasi lalu lintas di dalam wadahnya dan mengadopsi kebijakan-kebijakan HAM standar hak asasi manusia untuk melihat konten-konten yang ada di facebook seandainya ada laporan dari flagging mekanisme mekanisme keluhan atau mekanisme kelaporannya di facebook bahwa sebuah konten itu mengandung informasi yang bohong merugikan seseorang sebuah pusat atau sebuah pemerintahan atau mengandung kebencian rasial etnis agama atau menghasut kerusuhan dan penjarahan maka facebook bisa mereviewnya dan kemudian mengambil atau mencopot konten itu dari facebook nah ini yang sekarang sedang dilakukan oleh facebook dengan membentuk oversight body semacam badan pengawas yang terdiri dari ahli-ahli independen untuk ikut dilibatkan di dalam pengambilan keputusan strategis facebook ketika ada konten-konten yang bertentangan dengan standar-standar hak asasi manusia nah kepada para aktivis saya hanya berpesan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh sebagian lembaga oleh ELSAM ICT Watch StateNet itu harus terus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran kita selain pada kesadaran akan potensi positif media sosial juga kesadaran akan bahaya dan kerentanan yang ada di balik kemajuan teknologi supaya kita semua bisa mengantisipasi keadaan yang terburuk terima kasih Bang Usman oke kalau itu saya moving ke pertanyaan mungkin ini ada isunya terkait pertanyaan adalah digital security itu lebih ke habit dan behavior bukan taktums dan apps bener atau enggak nih pak satu menit pak buat menjawab pak iya bener jawabannya iya bener eh kok suara saya nggak keluar ya halo 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 eh halo halo oh sorry tadi gue pencet mute malahan beko silahkan ya bener jawabannya bener cuman gini jujur kalau pemerintah kalau kita ngadarin pemerintah nggak bisa jadi saran saya sih kita harus menguasai teknik bila diri aja di internet oke aku sangat support sekali dengan apa yang diomongin pak pak usman saya juga kaget rafio ternyata kasusnya seperti itu cuman bottom line nya kira-kira gini bangsa ini hanya bisa berdiskusi secara dewasa pada saat pendidikan semua orang itu cukup tinggi kalau sebagian besar anak orang bangsa indonesia hanya lulus SD atau SMP bakal susah kita akan ngomong pada level pak usman tadi jadi salah satu tantangan yang paling PR kita paling besar adalah memandaikan seluruh bangsa indonesia itu dan kita dibatasi banget disitu mudah-mudahan dengan covid school from home kita bisa bikin bangsa ini bisa pintar semua mudah-mudahan ini semua nanti bisa membuka mata hati para petinggi di republik ini supaya janganlah terlalu cepat berpikirnya seperti kasusnya rafio seperti itu saya juga ternyuh prihatin dengernya dari pak usman tadi saya pengennya bangsa ini bisa mengalahkan singapur australi thailand kita itu bangsa yang besar tapi kalau gayanya kayak anak kecil kayak gitu ya kapan kita bisa besarnya itu aja sih sangat kalau itu pertanyaan terakhir mungkin yang baik kali ya tentu bangusman juga gak apa-apa karena ini pertanyaan RUU ini adalah data pribadi dan cross-packnya kita kira-kira kapan bisa dan mungkin implikasinya ke pelaku simple aja mungkin ada update-update terbaru kapan bisa kapan bisa ini DPR ya ini DPR ya yang bisa menjawab karena aku kan sudah di sana begitu dan karena terhalang pandemi juga ya tapi di sisi lain sih tapi di sisi lain sih karena Omnibuslo masih kita bisa jalan ini memang butuh konsum dari DPR juga untuk memprioritaskan meskipun juga masih terjadi sejublah perdepatan terkait nanti bagaimana implementasi misalnya terkait masih ada hal-hal yang belum clear dari naskah itu dari naskah itu ini apa nanti pembahasannya di DPR begitu ya nah kemudian kemudian implikasinya terhadap pelaku usaha ini jelas gitu ya karena pelaku usaha disitu disebutkan kalau terjadi pelanggaran atau privasi ada dendanya begitu ya 500 juta tapi lagi-lagi yang saya konsum nanti misalnya jangan sampai ada diskriminasi jangan sampai ada diskriminasi begitu ya nanti dari implementasi terkait undang-undang perlindungan data pribadi ini saya masih mikir nanti bagaimana jika otoritas sendiri yang melakukan pelanggaran data pribadi itu apakah itu bisa dilaksanakan dengan baik ini masih menjadi diskusi-diskusi yang masih terus dilakukan oleh para stakeholder ya ya terima kasih ya terima kasih oke pertanyaannya sebetulnya saya cukupkan di sini waktu juga terima kasih sekali para pemateri yang luar biasa dengan kalau saya boleh memberikan resumen saya saya dari diskusi masih banyak sekali masih banyak sekali tantangan kebiasaan ekspresi dari mulai sekedar isu teknis juga isu non teknis bahkan termasuk ancaman nyawa dan ancaman penggunaan pun juga menjadi isu besar dalam pelaksanaan dan negakan renungan tugasan dari 2019 terjadi peningkatan kasus terlebih lagi pada saat pandemi waktu ini tahun lalu dari 22 kasus melonjak 33 kasus yang cukup tinggi dan score di Indonesia sendiri turun ke angka terendah sejak reformasi bentuk-bentuk represi yang ada seperti oliver kemudian penatapan itu menjadi salah satu pantangan dalam perlindungan pelaksanaan ekspresi penariknya belasang ekspresi sendiri ternyata kaitnya keterkaitan yang erat dengan keamanan digital karena semakin banyak hal yang yang tersebut di internet semakin banyak hal yang tersebut semakin hanya hal yang tersebut di Indonesia maka terbanyak sekali footprint kita yang bisa menjadikan bahan menerangkutannya kalau menurut monos dari kalau potting serau pokal maka bisa dengan muda dikopal dan kategorisasi itu pun terlepas dari kondisi adanya penyadapan atau tindakan-tindakan interseksial lain yang menariknya penerbadiologi itu atau kelemahan juga ada karena kita merupakan subjek dari penyadapan 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 pengumpulan informasi yang tersebut karena adanya banyak informasi yang kita share secara laksa dan rumput tidak sedar karena sebetulnya kita juga termah ini menjadi suatu paradoks untuk komunikasi dan informasi dimana dari satu sisi kedibarai informasi dan pengetahuan itu sangat menjutan dan penegakan dan penjutan dan penjutan penegara yang di dunia dan manusia ternyata itu menjadi ancaman tersendiri beberapa kasus di daerah dan di negara lain juga sederisebutkan tersebut oleh seperti di Indonesia kemudian di Makassar di Buah dimana ternyata informasi yang diumbar terlalu banyak mengakibatkan kerentanan kerentanan di hadap keamanan aktivis maupun kita sebagai pemerintah secara umum pemerintah secara umum salah satu menjadi sorotan akhir-akhir ini tentu ada kasusnya di nomor WA raviopatra yang menyedupai di mana kasus raviopatra ada nomor WA yang serupa dengan nomor raviopatra di dunia di dunia untuk penyirikan kasus berpengar sehingga akhirnya diangkap oleh pihak negara kukul yang akhirnya memang sudah dibebaskan namun ternyata ada sedikit isu di mana ada yang dilambak kasusnya itu terkait penyebaran pesan yang berbawa tapi sebetulnya ada isu lain dari segitu siapa yang sebetulnya mengirimkan siapa yang sebetulnya mengontrol nomor wonsapnya dan isu-isu yang sebetulnya juga harus dihormat karena mau di demo kembali lagi ke prisi kawan isu 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 sangat berkata sehingga kita balik ke beberapa tips dari bagaimana mengamankan bagaimana mengamankan diri kita di dunia pertama fakta satu fakta adalah pertasanan takeover account dan pengambil alisan account pertasan dan penggunaan tanpa izin adalah hal yang sama dan biasanya itu diambil dan di jebol dari email pengguna proteksinya yang paling simpel adalah jangan pernah taruh informasi yang macam-macam informasi yang berbahaya informasi yang memayangkan diri kita apalagi ada fakta bahwa terkadang software bisa dipenang atau di install tanpa kita sadari dengan adanya unduhan gambar unduhan file tertentu yang mungkin kita juga tidak sadar salah satu yang paling mudah caranya adalah kita harus tahu siapa yang mirim siapa apakah kiriman ini wajar dikirimkan dari orang tersebut apakah ini biasa dikirimkan kalau tidak biasa maka sebaiknya digindar kemudian selalu coba nyalakan protector authentication dan awasi apabila device baiknya monopo laptop tidak berfungsi atau tidak beropasi secara layaknya mungkin ada baterai yang habis mungkin ada penggunaan ada 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 tidak kita kenal ada 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 kita tidak tahu maka itu harus karena bisa jadi itu ada aplikasi yang tidak kita ketahui dan mengambil alih informasi kita mengambil alih kontrol atas device kita kalau misalkan itu sudah terjadi maka saya salah satu set device kita dengan sebelumnya backup itu dari segi teknitolnya atau dari segi non-teknitolnya kumpulkan semua barang for policy untuk mendapatkan syukur-syukur dari segi terhadap polisi itu kalau kasusnya ada penipuan bisa dilaporkan ke bank agar memperkening jadi pendipu tadi bisa dibuangkan kalau misalkan kasusnya terkait penambil informasi atau penumpulan penipuan maka balik lagi maka solusinya adalah diri harapannya dengan publik dan aktivis pengetahui isu-isu keawanan bisa dapat melindungi diri aktivis secara holistik secara kompetensif sehingga pemenuhan pelaksanaan hak asasi manusia bisa dilakukan secara harapannya tentu harapannya negara sebagai pemerintah pemerintah negara bisa secara bijak memberikan kerindungan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia tidak semata-mata mengembangkan pendekatan pengetahui juga mengembangkan pendekatan yang lebih humanis dalam isu-isu terlebih lagi isu aktivisan ekspresi karena untuk mengkoreksi kebijakan negara yang mungkin butuh dikoreksi butuh dikoreksi dan harapannya ini bisa berjalan ini bisa berjalan dan tetap bisa berlaku harmonis karena mau tidak mau disuruh dikoreksi sangat bertahun keamanan digital mungkin itu yang bisa saya rangkum diskusi kita tadi kalau misalkan membahas ada tambahan terlebih lagi Pak Ono mungkin tips and tricks teknisnya silahkan satu menit satu menit ingat enggak cuma saran saya gini semua ilmu saya ada di internet ada di e-learning LMS Ono Center bisa dipelajarin free terus juga ada di Youtube kalau pengen copy perpustakaan saya ada buku-buku tentang hukum juga banyak loh itu ada sekitar 2-7 tera free juga itu aja sih kalau mau nanya pakai Twitter Ono We Purbo free juga terima kasih tadi saya kirimkan link ke website tentang surveillance dan aktivisme dalam bentuk komik mudah-mudahan itu bermanfaat buat siapapun yang ingin menjaga diri dari kemungkinan di surveil atau di intai secara teknologi boleh di-share ya ya sudah di-share enggak maksudnya di-share di Twitter saya gitu oke siap oke siap oke mungkin Baika statement terakhir atau cukup tadi saya diterima kasih ya kawan-kawan yang ingin apa ini berkomunikasi dengan Chefnet mengadukan tentang pelanggaran hard drive safety atau ingin ngobrol bikin kursus digital safety misalnya atau soal KBBU Silahkan bisa buka hotline pengaduan kami di id.fefnet.or.id oke oke terima kasih banyak terima kasih banyak jangan tergabung lah jangan oke terima kasih oke oke terima kasih bagus jawa ini menggunakan .id oke oke kalau begitu terima kasih banyak Baikah 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 Oh no, Bang Usman atas share dan informasi didikan, saya setelah ke moderator mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan kepada para partisipan webinar juga saya mohon maaf tidak ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga apa yang disampaikan bisa membantu meningkatkan kesadaran kita dalam menggunakan internet dan di dunia digital. Itu sekian dari kami semua, sekali lagi kontak-kontaknya tadi sudah disampaikan dan webinar ini juga direkam untuk kontak nasional, internet, konosenter.op.id, atau IGF kalau ada ikusi kata-kata semua dan lebih lanjut. Akhir kata terima kasih banyak atas atensinya, stay safe, stay healthy, stay at home, kalau memungkinkan tetap di rumah, selalu cuci tangan dan tetap sehat. Terima kasih banyak, selamat siang, selamat siang, selamat siang semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, maaf siang. Ya, sama-sama. Terima kasih.